Sempat tertunda selama dua tahun akibat pandemi COVID-19, kegiatan pelepasan siswa-siswi SMP Islam Pekalongen sukses kembali digelar pada Kamis pagi di gedung PPIP 9 Joni. Dalam acara pelepasan tersebut, turut hadir pula Wali Kota Pekalongen HA Afzan Arslan Jonet yang juga sebagai Wali Murid kelas 9 di SMP Islam tersebut. Dalam sambutannya, Wali Kota mengucapkan terima kasih mewakili Wali Murid kepada para guru SMP Islam yang sudah mendidik anak-anak selama tiga tahun. Ia berpesan agar ma'ahat tetap bisa besar dan eksis karena banyak alumni-nya yang menjadi tokoh, baik tokoh nasional maupun tokoh di tingkat kota. Seperti contohnya tiga Wali Kota Pekalongen yang pernah menjabat hingga yang saat ini, yang merupakan lulusan dari ma'ahat Islam. Sehingga AAP berpesan kepada anak-anak agar terus rajin belajar, menjaga nama baik almamater, serta membanggakan orang tua. Alhamdulillah, siswa-siswi merasa gembira. Karena setelah dua tahun tidak ada acara perpisahan, tahun ini ada. Jadi kesannya untuk perpisahan mereka kumpul semua sebelum mereka perpisahan. Dan mungkin pilihan sekolah yang berbeda-beda. Tapi mudah-mudahan lah ya, sekolah mana pun yang murid-murid itu menuju nanti, harapannya kita yang pertama tetap rajin belajar, tetap berbuat baik, yang bisa membanggakan orang tuanya, terus almamaternya, terus yang mudah-mudahan bisa sukses lagi depan. Terkait serpas dan prestasi, mungkin apa-apa yang perlu ditingkatkan, Pak? Kalau dari SMA Islam ini sudah banyak sekali prestasinya, ada dari olahraga, akademik, dan sebagainya. Dan lulusan-lulusannya itu sudah banyak yang mendidik yang jadi tokoh-tokoh, ya baik tokoh dari skala lokal, maupun nasional, dan mudah-mudahan lah kita doakan. Banyak juga guru-guru saya ini, ternyata masih banyak guru-guru saya dulu, waktu saya belajar di SMA Islam, dan mudah-mudahan beliau tetap sehat dan tetap bisa memberikan ilmunya untuk masyarakat Pekalongan. Sementara itu, Titik Purwaningsi, selaku Kepala Sekolah SMP Islam Pekalongan, menyampaikan bahwa kegiatan pelepasan siswa-siswi kelas 9 ini diikuti sebanyak 214 siswa. Para siswa-siswi tersebut telah mengikuti ujian sekolah dengan hasil nilai yang memuaskan, yakni rata-rata 9 ke atas untuk masing-masing mapal. Pihak sekolah berpesan kepada segenap siswa-siswi kelas 9 agar dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Hari ini kegiatannya pelepasan siswa-siswi kami kelas 9, angkatan tahun pelajaran 2021-2022. Rangkaian kegiatannya apa lagi, Bu? Inti dari kegiatan ini adalah penyerahan amanah sebetulnya. Tiga tahun yang lalu kamu diamanahi oleh maling buit untuk mendidik putra-putrinya. Ini sudah tiga tahun amanah itu kami laksanakan. Maka hari ini secara resmi amanah itu kami kembalikan kembali kepada orang tua untuk diantarkan anak-anaknya ke jenjang yang tinggi. Ada berapa, Bu, ini punya dua utama? Ada 214. 214, ya? Ini kan pertama kalinya, Bu, ya? Setelah pandemi, Bu. Gimana tanggapannya, Bu? Betul, setelah dua tahun kita tidak bisa melaksanakan kegiatan ini. Ini adalah kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh siswa. Terus apa namanya terkait KBM sama ini gimana, Bu? KBM kami yang terakhir ini kami sudah, Alhamdulillah, sudah berjalan tata buka seperti biasa. Setelah dua tahun.